musik 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 oh iya, koko yang mau bangun kos kosan ya? musik gimana? jadi gini ya, koko yang mau bangun kos kosan yang kemarin ya? kira-kira bahan-bahannya apanya oh kemarin saya udah nyatet kok bahan-bahan buat bikin kos kosan yang kok bilang kira-kira segini bahan-bahannya kok koko bisa lu sendiri walaunya koko mau bikin kosan gak deh segini lah kok kira-kira kalau bahan-bahannya segini ini kira-kira yang kerja berapa? biayanya berapa ya kira-kira kerja sama biaya? itu saya tau kok harus naik ke siapa kok? siapa lo? oh untuk memecahkan permasalahan tadi saya dapat menggunakan konsep turunan sebelumnya itu saya disini akan menjelaskan konsep turunan fungsi misalkan grafik di samping merupakan grafik fungsi continue fx lalu terdapat garis lurus yang memotong kurva fx di 2 titik yaitu titik a dan titik b nah karena memotong kurva di 2 titik garis lurus ini bisa kita sebut sebagai garis second atau garis update lalu kita lihat pada grafik tadi garis ab pasti punya kemiringan apa sih itu kemiringan? nah kemiringan itu bisa kita kenal dengan istilah gradien nah gradien lurus itu bisa kita cari gunakan rumus berikut ini nah karena titik koordinat x dan titik koordinat y nya sudah diketahui bisa kita masukkan ke dalam rumus sehingga diperoleh gradien garis ab seperti berikut karena rumusnya itu gradien sama dengan y2 min y1 per x2 min x1 nah disini grafik tersebut itu y2 nya itu yaitu fx plus h kemudian y1 nya itu fx per yx2 nya itu x plus h min x1 x1 nya itu yaitu x jadi bisa kita peroleh rumusnya sebagai berikut oke sekarang kalau misalnya titik a dan titik b ini kita geser agar saling berdekatan atau dengan sama lain hingga jaraknya itu mendekati h atau mendekati 0 kira-kira apa yang terjadi ya nah jadi garis ab yang awalnya memotong kurva di dua titik lama kelamaan berubah menjadi garis yang tampaknya menyinggung kurva di satu titik saja garis singgung ini kemudian bisa kita sebut sebagai garis tangan untuk gradien garisnya tetap sama ya tapi karena nilai hanya mendekati 0 jadi kita menggunakan konsep limit nah disini tuh gradien ab sama dengan limit ketika h mendekati 0 delta y per delta x rumusnya bisa kita lihat disini oke dapat kita simpulkan jika kita punya fungsi y sama dengan fx maka f aksen x atau y aksen merupakan notasi turunan pertama fungsi tersebut kamu juga bisa menggunakan notasi lain seperti d per dx fx atau dy per dx sementara itu turunan pertama fungsi ini dapat dirumuskan sebagai berikut oke jadi disini kita diberikan 1 juta soal yaitu fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 25 dengan menggunakan rumus turunan fungsi langsung saja kita substitusikan fx fx nya menjadi x plus h yaitu menjadi x plus h kuadrat min 8x plus h plus 25 langsung saja kita masukkan ke dalam rumus yaitu f aksen x sama dengan limit ketika h meninggati 0 x plus h kuadrat min 8x plus h plus 25 min x kuadrat min 8x plus 25 per h langsung saja kita aljabarkan yaitu min 8 dikali x plus h menjadi f aksen x sama dengan limit ketika h meninggati 0 x plus h kuadrat min 8x min 8 h plus 25 min x kuadrat plus 8x min 25 lanjut kita rapihkan ketika yang variabilnya sama kita dekatkan yaitu disini f aksen x sama dengan limit ketika h mendekati 0 x plus h kuadrat min 8x plus 8x min 8 h plus 25 min 25 min x kuadrat per h lanjut kita hitung saja yang parabennya sama tadi disini menjadi f aksen x sama dengan limit ketika h mendekati 0 x plus h kuadrat min 8 h min x kuadrat per h langsung saja kita uraikan juga yang x plus h kuadrat menjadi f aksen x sama dengan limit ketika h mendekati 0 x kuadrat plus h kuadrat plus 2x h min 8 h min x kuadrat per h kemudian yang parabennya sama kita dekatkan lalu kita operasikan menjadi f aksen x sama dengan limit ketika h mendekati 0 x kuadrat min x kuadrat plus h kuadrat plus 2x h min 8 h per h disini x kuadrat min x kuadrat habis menjadi 0 lanjut menjadi f aksen x sama dengan limit ketika h mendekati 0 h kuadrat plus 2x h min 8 h per h disini kita pecahkan karena dalam bentuk pecahan menjadi f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 h kuadrat per h plus 2x h per h min 8 h per h karena disini ada paraben yang sama karena operasinya itu pembagian jadi kita coret saja hanya f aksen x sama dengan limit ketika h mendekati 0 h plus 2x min 8 lanjut kita operasikan limitnya disini h mendekati 0 jadi variable h kita ubah menjadi 0 menjadi 0 tambah 2x min 8 sama dengan 2x min 8 jadi ini adalah hasil dari turunan dari fungsi fx sama dengan x kuadrat min 8x plus 25 ternyata cara kayak gini lumayan lama juga ya membawang-bawang waktu terus kalau kita ngitung di kertas membawang-buang kertas juga apakah ada cara yang simpelnya pasti ada dong nah tadi kan merasa kayak lama banget nih menggunakan rumus yang tadi ada gak sih cara yang cepetnya nah jawabannya ada disini kita sudah membuat sifat-sifat turunan yang pertama itu jika fx sama dengan c dimana c adalah konstanta maka turunannya adalah 0 kemudian sifat yang kedua yaitu jika fx sama dengan c di kali x maka turunannya adalah c lanjut ke sifat yang ke tiga yaitu jika fx sama dengan x Kangkat n maka turunannya adalah n di kali x skeng пре lanjut ke sifat yang keempat Yaitu xF sama dengan kagi x Kangkat n maka turunannya adalah C dikali N dikali X pakat N-1 Lanjut ke sifat berikutnya yaitu sifat yang kelima Yaitu jika Fx sama dengan Ux ditambah maupun dikurang Px Maka turunannya adalah U aksen X ditambah atau dikurang P aksen X Lanjut ke sifat yang keenam Yaitu jika Fx sama dengan Ux dikali Px Maka turunannya adalah U aksen X dikali Px plus Ux dikali P aksen X Lanjut ke sifat yang ketujuh Jika Fx sama dengan Ux per Px Maka turunannya adalah U aksen X dikali Px min Ux dikali P aksen X per Px kuadrat Lanjut ke sifat yang terakhir yaitu sifat yang kedelapan Jika Fx sama dengan Ux angkat N Maka turunannya adalah N dikali Ux pangkat N min 1 dikali U aksen X Karena kita sudah menemukan solusinya yaitu dengan menggunakan sifat-sifat turunan Coba kita hitung ulang lagi contoh soal yang tadi dengan menggunakan sifat-sifat turunan Nah disini tuh ada Fx sama dengan X kuadrat min 8 X plus 25 Coba kita turunkan terlebih dahulu yang X kuadrat Kita menggunakan sifat turunan yang ketiga Yaitu jika Fx sama dengan X N maka turunannya itu menjadi N dikali X pangkat N min 1 Karena disini X pangkat 2 itu menjadi 2 X pangkat 1 Kemudian kita turunkan yang 8 X Disini kita menggunakan sifat turunan yang kedua Yaitu jika Fx sama dengan C X itu menjadi C Karena disini itu 8 X C nya itu 8 Maka turunannya menjadi 8 Kemudian 25 kita turunkan dengan sifat yang pertama Yaitu jika Fx sama dengan C maka turunannya itu sama dengan 0 Disini 25 berarti diturunkan menjadi 0 Dapat kita simpulkan Fx sama dengan 2 X min 8 Hmm ternyata sangat mudah, sangat singkat dan cepat juga caranya Jadi dapat kita simpulkan dengan sifat turunan ini Kita bisa mencari turunan dengan lebih cepat Kalau ada yang mudah, kenapa yang sulit? Oke sekarang kita selesaikan ada kasus yang di awal Yang dimana kita harus mencari jumlah tukang dan jumlah biaya yang harus diluarkan Dengan menggunakan konsep turunan Kita misalkan dengan menggunakan fungsi Fx sama dengan X kuadrat min 8 X plus 25 Yang dimana X itu sebagai tukang Dengan F aksen X atau turunan dari Fx yaitu total biaya dalam juta Mari kita jawab bersama-sama Kita cari X terlebih dahulu dengan turunan F aksen X Disini menjadi F aksen X sama dengan 2 X min 8 Sama dengan 0 Karena kita mencari dengan seminim-minim Karena kita mencari dengan seminim-minim Jadi F aksen X sama dengan 0 Lanjut kita ke soal Berarti menjadi 0 sama dengan 2 X min 8 Kita pindah ruas yang 8 nya Menjadi 2 X sama dengan 8 Kemudian kita pindah ruas juga Yang 2 menjadi X sama dengan 8 bagi 2 sama dengan 4 orang Jadi jumlah tukang yang diperlukan seminim-minimnya yaitu berjumlah 4 orang Oke sekarang kita lanjut mencari total biaya yang harus dikeluarkan Caranya bagaimana? Ya sekarang kita tinggal substitusikan saja nilai X nya Karena tadi kita sudah ketemu dengan X nya itu senilai 4 Kita substitusikan ke fungsi awal Menjadi 4 kuadrat min 8 dikali 4 Tambah 25 sama dengan 16 Dikurangi 32 Tambah 25 sama dengan 9 Jadi total biaya yang harus dikeluarkan Yaitu sebesar 9 juta rupiah Nah itu dia kegunaan konsep turunan Dalam implementasi kehidupan sehari-hari Semoga bermanfaat Sekian dari saya Dadah Nah itu kok sekitu kira-kira yang diperluin Gimana jadi? Mahal ya? Mahal kok kok mau bikin kos kosan ya mahal? Jadi gimana? Jadi ga bikin kos kosan? Gimana kok jadi ga? Koh? Koh? Koh Koh? Haiyaloh Kenapa macam ni lo? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!